Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Provinsi Papua. Tujuh mimpi anak-anak bangsa dari 34 provinsi ditulis dan disimpan secara permanen di dalamnya. Monumen Kapsul Waktu seluas 2,5 hektare di Merauke, Papua telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Monumen ini berisi impian anak-anak bangsa dari seluruh Indonesia yang diimpun melalui ekspedisi melintasi 34 provinsi sejak tahun 2015. Kapsul berisi impian untuk 70 tahun ke depan ini nantinya akan dibuka pada tahun 2085. Ada tujuh impian yang disimpan. Yang pertama adalah SDM Indonesia dengan kecerdasan mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ketiga, Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia bebas dari perilaku korupsi. Kelima, membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Keenam, Indonesia sebagai negara yang mandiri dan negara paling berpengaruh di Asia Pasifik. Ketujuh, Indonesia sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Ini adalah sebuah pekerjaan besar yang artinya selama 70 tahun atau 100 tahun ke depan, semua elemen bangsa harus bekerja keras. Tidak ada pekerjaan yang instan, dadakan langsung jadi tidak ada. Tidak ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan bersatu orang atau segeliter orang. Ini adalah kerja bersama kita. Kerjaan besar untuk mewujudkan mimpi Indonesia di 2085 tidak boleh berhenti. Kita harus berani mengambil pilihan yang sulit untuk bisa bergerak lebih cepat lagi. Kadang-kadang pilihan yang memang sulit. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus berani melompat, berani meraih kemajuan. Sekali lagi, Indonesia maju bukan Indonesia mundur. Apalagi Indonesia kubat. Monumen kapsul waktu dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui kegiatan ruang terbuka hijau mulai tahun 2016. Pembangunan tahap pertama untuk fondasi menelan dana 7 miliar rupiah. Pembangunan tahap dua dilakukan Juli 2017 hingga November 2018 dengan biaya konstruksi sebesar 82,9 miliar rupiah. Berlokasi di dekat Bandara Mopah, monumen kapsul waktu ini menjadi landmark baru kota Merauke yang dapat dilihat saat pesawat mendarat.